mencoba untuk mengetahui apa kesulitannya. Tapi mungkin sekarang sudah bisa diakomodir sama pemerintah, jadi sudah dikasih kuota. Kemudian di sini ada mereka ingin tahu kesulitan kita supaya bisa menyesuaikan tugas dan materi. Nah ini bagus ya, ini ada temuan yang bagus. Beberapa ada yang tidak peduli dan tidak mengkomunikasikan apa saja kesulitan kami. Kalau kalian menemukan data seperti ini, tidak apa-apa ya. Jangan merasa tidak enak, waduh ini nanti kebaca sama Miss Sinta, nanti terus di-share gitu, enggak usah, enggak apa-apa. Karena this is the truth, gitu ya. Jadi memang mungkin ada sebagian yang lain, sebagian dosen yang lain yang mungkin perlu lebih membangun relationship. Apakah ini dikasih warna biru? Ya, tentu saja. Karena di sini muncul beberapa ada yang tidak peduli. Jadi tadi di atas kan ada sebagian, kemudian di sini ada beberapa, gitu. Nah ini kita sudah nemu ya yang warna biru. Oke, sekarang kita cari yang warna berikutnya. Instruction and learning. Instruction and learning itu maksudnya adalah deal with mental process pertaining to perception, learning. Wah ya ini. Jadi si guru ini mengajarkan tidak hanya materi, tetapi juga strategi mengerjakan tugasnya. Jadi misalnya tugasnya gini, buatlah instrumen kualitatif misalnya. Tapi enggak dikasih tahu stepnya. Enggak dikasih tahu alatnya. Strateginya pakai tabel misalnya. Strateginya pakai bagan. Atau gimana nih, cara ngerjainnya gimana. Nah, kalau guru tersebut tidak memberikan hal-hal ini, berarti masih belum dianggap berperan. Gitu ya. Di sini banyak banget ini. Jadi si guru ini mengajarkan bagaimana mempersepsi tugas. Apakah, oh iya itu enggak usah ikut aja itu kuliahnya. Enggak usah dikerjain aja itu. Itu enggak boleh ya. Jadi encouraging. Kemudian information storage. Kalian kalau ngerjain tugas, ngerjainnya pakai platform ini ya. Kalian jangan lupa dicatat ya. Itu adalah part of instruction. Jadi sering dosen itu mempersepsikan instruksi itu cuma ngasih direction. Kerjakan halaman ini dikumpulkan jam segini. Itu bukan instruction. Itu direction. Itu perintah. Kalau instruction itu harus dikasih tahu muridnya. Cara mengerjakannya bagaimana. Kemudian, memory. Memory itu bukan kenangan ya di sini. Artinya, recall. Coba tadi apa? Misalnya, tadi apa? Sudah baca yang halaman ini belum? Itu recall the memory. Kemudian, problem solving. Kalau mahasiswa atau muridnya ada kesulitan, maka dosen atau guru ini bersedia untuk berdiskusi bagaimana cara mengatasinya. Jadi, mengajar secara daring itu tidak hanya berat untuk siswa, tetapi bahkan untuk gurunya. Oke, sekarang kita cek. Nah, di sini tadi ada statement ini ya. Memperpanjang deadline. Nah, ini menurut kalian strategi bukan? Strategi untuk mengerjakan tugas? Iya. Iya, Miss. Ya, good. Jadi, di sini muncul juga ada warna merah di dalam warna biru. Gak apa-apa, Miss. Gak apa-apa. Namanya juga keterangan dari orang. Kan kita gak bisa minta dia sangat terstruktur ya. Jadi, bisa jadi dari satu kali partisipan itu menjawab question kita, bisa jadi lebih dari satu kode yang muncul. Gitu ya. Jadi, gak masalah. Kemudian, nah, di sini juga ada problem solving ya. Semisal keberatan, bisa langsung dikomunikasikan agar bisa bertemu dengan solusi bersama. Jadi, biar gak menghadapi masalah itu sendirian. Miss, saya kesulitan untuk membuka tugas ini. Ya, cari sendiri. Itu gak boleh ya. Kalau daring tidak bisa. Jadi, sebagai teacher, kita bisa menawarkan problem solving dengan coba kamu lihat ada gak tutorialnya di YouTube. Atau, bisa gak, ada gak teman yang bisa membantu kamu. atau kalau sampai benar-benar gak ada ya dikasih gitu. Misalnya, nyari referensi kesulitan. Benar-benar belum tahu, gak ketemu. Ya, dibantu. Dibantu, dikasih referensi. Misalnya gitu. Jadi, kalau jadi teacher itu kayak surfing ya. Kayak jadi pengusaha. Surfing the customer. Oke. Ada lagi gak ya? Ah, misalnya di sini. Chat group meyakinkan kami pasti bisa melalui ini semua. Ini juga kasih support ya. Encouraging. Mempersepsi bahwa tugas ini tidak akan selamanya dari pasti kita bisa melewatinya. Jadi, tetap memberi semangat gitu. Gitu ya. Jadi, kalau so far dari data yang diperoleh sama kelompoknya Verbi, ini sepertinya data datanya akan codingnya semua akan muncul di data. Karena Mbak Nindi juga menjelaskannya dengan elaboratif dan jujur. Ini penting banget ya. Kadang-kadang ada yang gak enakan terus gak jujur. Wah, jadinya datanya kurang sehat. Ini datanya relatif sehat karena partisipannya elaboratif dan jujur. ada yang mau ditanyakan atau tidak. Stepnya ada banyak ya tadi, mesin tan ulang ya. Step satu, copy-pasting instrument. Copy-pasting komponen ke data transcription. Kayak gini ya. Step dua, let's do the coding. Verbi mencatat. Bagus. Harus dicatat memang, guys. Supaya gak lupa. Meskipun ini misintan record, tapi it's good if you also have your notes. Langkah kedua adalah coloring, memberi warna, kemudian memberi inisial. Oke. Langkah ketiga, ya, membaca data. Menyelami data. dengan cara menganalisis dan mengidentifikasi konsep yang ada di coding, definisi codingnya dengan hasil wawancaranya, dengan hasil observasinya, dengan hasil kontennya. Kayak gitu. Jadi, step yang paling susah yang nomor tiga ya. Karena kalian harus punya skill critical reading. Kalau kalian kurang ada skill critical reading, jangan-jangan ada coding yang tidak teridentifikasi. Oke. Sampai sini, apakah sudah cukup paham bagaimana melakukan data analisis di tahap coding? Allah paham mis. Ya, paham mis. Alhamdulillah. Mungkin bisa diulang lagi ya. Anya, boleh. Anya, boleh diulang tadi stepnya? Ada berapa? ada tiga, ada tiga, ada tiga, ada tiga, good. Number one, copy-pasting. Copy-pasting the component from data instrument. Good. You paste kemana hanya? Di press ke ini, miss. Apa? Interview datanya. Oke. data. Good. Kemudian. Tuh, habis itu yang kedua, coloring and making initial with. Oke, itu proses coding ya. Ya, kalau ditanya kenapa itu kok dikasih warna, ini namanya coding. Oke, good. Kemudian, yang ketiga. Yang terakhir itu membaca atau mendalami data dari hasil wawancara, miss. Oke, yeay. Great. Thank you, miss. Thank you, Anya. I thank you. Jadi, miss, kalau yang data observasi sama konten gimana? Ya, sama. Kalian tinggal mencocokkan apa yang yang ada di komponen ini dengan data yang kalian punya. Oke. Ada yang mau nanya enggak sampai sini? Miss, saya mau nanya, miss. Ya, boleh. Kalau misalnya di datanya itu ada jawaban yang kayak kita, sekiranya kalau misalnya dilihat dari kalimat itu doang, itu misalnya dianggap misalnya dianggapnya komponen nomor satu. Tapi nyata pas diperhatikan sesuai based on the context, itu nyata juga nomor tiga. Itu berarti ditulisnya yang mana ya, miss? Sama. Bisa masuk dua-duanya. Jadi, kayak yang miss Hintan contohkan di datanya ini tadi. Ini kan ada yang double. Nah, kayak gini. Ini Sintia bukan tadi yang nanya? Iya, miss. Iya, aku mencoba menghafalkan suara. Iya, Sintia, boleh. Jadi, misal ini CI ya. Nah, terus ini bisa kita tambahkan tadi apa sih? Instruction and EL, instruction and learning. Nah, gitu. Sintia, boleh, nggak apa-apa. Tapi, nggak mungkin dalam satu statement itu kan semuanya ya. Jadi, misalnya yang biru itu sampai sampai sini. Tapi, untuk yang EL, yang instruction and learning, itu kan lebih ke statement ini aja. Gitu, Sintia. Sudah paham belum ya? Udah, miss. Makasih, miss. Oke, baiklah. Jadi, boleh ya, guys, dalam satu statement itu ada lebih dari satu kode itu bisa. Cuma, jarang sih. Jarang, maksudnya, nggak banyak. Kalau kalian ketemu itu mungkin hanya satu sampai dua, gitu. Karena, bagaimanapun kalian sudah menata pertanyaan interview-nya kemarin berdasarkan komponen, kan? Gitu. Oke, thank you, Cynthia. Ada lagi yang mau nanya? So far? Please. Yo, Ferbie. saya, Dennis. Iya, boleh. Gimana, Ferbie? Kan, tadi punya kelompok saya itu sampai empat, yang dianalisa, yang komponennya ada empat, yang mis. Ini, komponennya ada empat. Ya, misal yang bagian terakhir, yang using technology video. Kamu ke mute, Ferbie. Oh, iya, misal di transcript interview-nya, setelah itu kan sampai menit ke enam saat. Ferbie, suara kamu patah-patah. Kalau misalnya yang bagian terakhir belum terjabarkan di data interview-nya bagaimana, mis? Oke, jadi kan kalau kalian ini kan Rida itu cuma chip-in-chip ya. Jadi, kalau nanti belum ketemu yang ini misalnya, ini kan possibly ketemunya di menit-menit terakhir ya. Ya, nggak apa-apa. Dengan kalian submit dalam bentuk kayak gini aja, setampilannya kayak gini, jadi misintan lihat kalian sudah melakukan copy-pasting, sudah melakukan coding, sudah membaca data, kayak gini aja nih udah misintan kasih nilai tinggi. Kalau face-to-face, misintan minta transcript semua biasanya. Tapi kalau ini daring, kita harus lebih fleksibel ya. Kalian tugasnya juga banyak. Jadi, nggak apa-apa. Akan sangat lain pun yang bagian sini itu mungkin nggak ketemu di 15 menit pertama. Mungkin ketemunya di akhir-akhir. Jadi kan belum ke transcript. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Jadi, yang misintan nilai itu lebih ke critical reading-nya kalian. Oh, udah paham ini. Udah paham maksudnya ini. Oh, udah bisa coding. kalau ini udah bisa, insya Allah datanya seberapapun akan bisa. Gitu, Ferbie. Nggak apa-apa. Baik, Miss. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kelompok lain ada yang mau nanya? Sudah paham kah? So far? Insya Allah, Miss. Oke, thank you. Baiklah, nanti Miss Sintan, kan Miss Sintan record ya ini ya. Nanti tak share di Youtubenya Miss Sintan ya. Biar kalian yang mungkin masih bingung bisa cross-check lagi. Nanti tak share link-nya ya. Is that okay? Oke, Miss. Baiklah, siapkan presensinya. Miss Sintan bukakan portal untuk scan QR. Kita tuh perkuliahan sampai tanggal 18 ya, Jadi, jadi cukup padat. Uasnya tetap Januari kan, Miss? Kenapa? Uasnya itu tetap Januari kan, Miss? Iya, jadi kalian tuh kayaknya kena itu loh libur pengganti lebaran kayaknya. Kena libur pengganti lebaran. Kan lebaran kita enggak libur toh. Terus diganti liburnya itu tanggal 21 itu. Masa iya enggak libur lebaran, Miss? Oke. Enggak libur kan enggak boleh itu lockdown. Lockdown tuh bukan libur. Ya, gimana, Miss? Makanya. Lama sekali liburnya, Miss. Makin goblok nih saya nanti. Iya, ini tuh ngajar apa online tuh ya itu tadi challenge-nya. Sok, di-scan. Di layar. Enggak, Miss. Presensi saya. Bukan itunya, Miss. Oh. Yang sudah presensi boleh leave ya. Thank you, Miss. Yes, thank you everyone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Miss. Sama-sama, Awang. Thank you, Miss. Thank you, Anya. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Maaf, Miss. Ingin bertanya, Miss? Iya, boleh. Di kelompok kami kan, Miss, interviewnya itu kami rasa masih kurang, Miss, untuk memaksimalkan yang coding itu, Miss. Apakah kami perlu lawan cara ulang, Miss? Apa untuk nambah gitu, Miss? Kemarin interviewnya kan yang Miss Hintan minta transkrip cuma 15 menit. Nah, coba di transkrip agak panjang ke 20 menit, misalnya. Nanti coba enggak apa-apa. Ini namanya siapa, manggilnya siapa, Miss? Aldo, Miss. Aldo. Aldo, jadi nanti kalau misalnya ketemunya cuma satu coding aja, enggak apa-apa. Tapi kamu kan sudah melakukan step-nya, step data analisisnya. Nanti kalau udah skripsi beneran, itu baru mungkin kita harus interview ulang atau gimana. ini ketemu satu coding aja enggak apa-apa. Begitu ya, Miss? Iya. Soalnya kemarin itu lebih dari 30 menit karena lama nunggu itunya, Miss, responnya. Iya. Iya gitu. Memang data collection. Nilainya paling tinggi itu kalau di Rida. Di data collection. It's okay. Enggak apa-apa, Aldo. Berarti dimaksimalin aja, Miss, ya. Dicari-cari hasil interview-nya yang coding yang mana yang seadanya gitu, Miss. Iya. Kayaknya sih enggak mungkin kalau enggak ketemu sama sekali. Setidaknya satu sampai dua coding itu pasti ketemu. Enggak apa-apa. Tapi kemungkinan enggak dapat semuanya gitu, Miss, yang warna-warna itu. Enggak masalah. Karena kan memang yang ditranskrip belum semuanya, enggak apa-apa. It's okay. Ya. Thank you, Aldo. Terima kasih. Edria, Dea, Lely. Iya, Miss. Ya, sudah? Belum? Sudah, Miss, tadi. Ah, ya. Kalau udah live aja enggak apa-apa. Iya, Miss. Agak ribet, ya, Miss, pakai QR Code-nya. Masa? Iya, Kak, Didi. Pakai QR Code ini line juga bisa, loh. Oke. Oh, tapi kalau masukkan kode itu bisa juga, kan, Miss? Bisa, bisa. Cuma kodenya tuh sering ganti. Nah, tuh kan. Baru berapa detik ganti, gitu, nah. Berarti saya yang enggak petik. Ini ada Lia. Lia. Ya, Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.